Bagaimana cara memutus kebiasaan ini agar zakat yang di kampung kami itu diberikan kepada orang yang tepat? Ada kesalahan orang, setiap anak yatim, anak yatim apa boleh yang riba zakat? Boleh anak yatim yang fakir. Anak yatim kaya gimana riba zakat? Itu bapaknya kan miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya saya mau bertanya, di kampung kami itu ada kebiasaan amil zakat, membagikan zakat kepada janda-janda tua dan anak-anak yatim. Yang mana mereka juga masih memiliki orang yang menaungi mereka yang secara ekonomi itu mampu. Sehingga pembagian zakat ini dirasa kurang tepat. Bagaimana cara memutus kebiasaan ini agar zakat yang di kampung kami itu diberikan kepada orang yang tepat? Kami bukan termasuk orang yang berpengaruh di kampung kami, Bu ya. Terima kasih. Makanya yang telah kami sampaikan, penjahat zakat itu ada tiga. Orang kaya nggak membayar zakat. Orang nggak berhak menerima zakat, ngaku-ngaku berhak menerima zakat. Yang ketiga ini, nggak punya ilmu bagi zakat, jadi pengat panitia ngurusi zakat. Dolem dong pada akhirnya. Ngambil dari yang tidak boleh diambil, memberi kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini kan dolem semuanya. Ada pun yang ditanyakan tadi bahwa yatim biatuk, yatim janda, tidak boleh menerima zakat kalau mereka sendiri kaya. Atau di bawah naungan orang kaya. Di bawah naungan ya, bukan dicukupi ya. Di bawah naungan memang saya mengambil seorang anak yatim. Hidup bersama saya. Maka dia tidak menerima zakat. Tapi kalau anak yatim di Panti Aswan, masih berhak kita beri zakat. Beda. Seperti anak fakir di pondok pesantren ini, di rumahnya dia bisa menerima zakat. Tapi atas nama pribadi, bukan lembaga. Sebab kami di sini bukan langsung mengambil, saya ambil dalam rengkuan saya, saya biayau. Tidak. Berbeda jika ada anak, saya ambil. Hidup di rumah kita. Dia dari fakir. Janda, hidup sama kita. Dia fakir. Maka saat itu dia tidak pun dari masyarakat karena di bawah naungan kita. Tapi kalau dia tidak di rumah masing-masing atau sebagainya, biarpun kita menjamin, orang lain boleh memberikan zakat. Asalkan dia menerima syarat. Dia fakir dan miskin. Orangnya tidak mampu. Seperti itu. Ada pun memutus kebiasaan. Memang dengan ilmu dan dengan kesadaran. Yang jadi masalah adalah orang tidak berilmu seperti orang berilmu. Itu susah Anda benai. Bisa berantem Anda. Ini repot. Cuman ya mungkin ya puasan seperti ini diperdengarkan. Ya paling tidak menjadikan mereka sedikit-sedikitlah mundur. Haluslah. Sebab kalau kita merubah spontan juga tamparan bagi mereka. Dianggap mereka bodoh. Tapi cukup dengan wawasan begini. Paling tidak mereka sudah mulai memilah. Kembali tahun ini. Biasanya kemarin jandakan 40. 40 kan 20 kaya semuanya. Mungkin sudah dikurangi pelan-pelan. Sampai tahun-tahun berikutnya sudah janda-janda kaya. Tidak perlu mendapatkan. Ada kesalahan orang. Setiap anak yatim apa boleh yang ribazakan? Boleh anak yatim yang fakir. Anak yatim kaya gimana menerima zakat? Itu bapaknya kan miliarder. Meninggal dunia. Anak laki satu-satunya. Habislah hartanya ke dia. Masa kita kasih zakat? Jadi yang menerima zakat bukan karena keyatimannya. Tapi karena ke fakirannya. Baik Buya. Baik Buya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Dan semoga yang bertanya bisa memahami apa yang bisa sampaikan Buya. Tapi mungkin caranya Buya untuk menyampaikan kebenaran itu seperti apa sih Buya mungkin? Ya mungkin bertanya, minta petunjuk, seperti itu. Ya kalau yang ini kan yang menjalankannya kan tidak bertanya Buya. Yang bertanya ini kan orang lain Buya. Tidak artinya mungkin suatu ketika ya bertanya pakai surat yang cinta, yang halus dan sebagainya. Jangan Anda mengingatkan Anda murid kok. Mungkin Anda membuat surat cinta dari hamba Allah yang sangat mencintai Anda sebagai guru mulia. Bahwasannya begini, 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 gini. Nah mohon surat ini setelah ini dibakar agar tidak sepertinya sudah selesai. Baik Buya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Kalau kita mengingatkan langsung barangkali, belum apa-apa sudah direndahkan barangkali bisa jadi atau tidak diterima. Karena telah menganggap kita. Tapi kalau dengan catatan halus, bagus, indah. Atau mungkin melalui orang lain yang menegurnya. Paling tepat orang lain karena apa? Di dalam rumah tidak boleh ada problem. Dan ini akan berlaku dalam rumah tangga, waris, yang bakar membuat sengketa. Itu kalau bisa mengingatkan dari luar, supaya di dalam tetap indah. Biarpun di luar itu adalah permintaan dari kita yang dari dalam. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Sampai jumpa di video selanjutnya.